Selamat siang guys, semoga anda sehat, saya sehat, semuanya sehat, amin Teman-teman, ini mau memperkenalkan unit punya tim kita ya Jadi ini adalah unit ACW Nika yang pernah saya otak adik ini chamber ya Ya bro, ini waktu itu saya sempat punya tiga Kemudian ada yang saya spesialkan untuk mainan yang namanya adalah hunting Nah kebetulan untuk chamber ini sebenarnya ini dispesialkan untuk kompetisi Nah untuk side levernya ini sedikit mirip-mirip kayak stair HFT sama matte seperti ini ya Jadi ini tidak bisa pakai magasin Kemudian untuk barrel yang digunakan di sini Ini adalah LW Polygon yang SS atau stainless steel Dengan TR1 banding 17 dengan panjang yaitu 60,5 cm Jadi kemudian untuk di deratnya, untuk derat larasnya ini tidak dilakukan pengederatan Alias dibiarkan aja utuh seperti ini Hanya kita lakukan crowning aja bro, crowning-croning tipis ya Seperti yang sering saya beberkan lah Di temp komunitas punya saya, seperti itu Dan ini untuk main BR 25 meter Untuk skupnya pakai kontinel Kontinel ya bro ya Seperti itu Kemudian Nah disini ada ACW Velo bro Ya ini ACW Velo Nah kalau ini, ini digunakan untuk mainan fun game Jadi untuk nembakin ayam, babi, kalkun dengan jarak tertentu menggunakan selap Ya ini beberapa kali podium bro Cuman pialanya mau saya tampilkan disini tidak enak Jadi biarkan aja lah Beberapa kali ini podium Si ACW Velo ini Yang paling enak banget Kalau menurut saya di ACW Nika itu Side lever Sama ininya bro Sama trigger-nya, lembut banget Kalau yang Nika Nah ini ya Ini mekanismenya seperti unfoot bro Jadi ringan banget Ringan banget Ya Seperti ini Ini ringan banget Sekali senggol door Senggol bacok yang ini Nah ini kalau yang ACW Velo Ini dibikin emang sedikit agak ugal-ugalan Jadi ini bisa pakai magazin Kalau yang Velo Seperti ini Kalau yang Nika tidak bisa Karena kalau yang Velo Ini kalau kata unit importnya ini adalah Bisa dibilang HFT lah Hunting fail target juga bisa Untuk hunting juga bisa Untuk main fail target juga bisa Ya jadi Emang untuk kejar-kejaran speed ya ini Yang Velo Ini juga dikasih power plenum air parabolic Ya Kala itu sebenarnya udah menggunakan Ini bro slug ini ya Surican Dari air parabolic Cuman kalau itu untuk si Surican slug ini Kita belum Pengen kasih nama Karena masih reset-reset Gitu Ya Untuk barrel yang digunakan sama Disini Menggunakan LW Polygon juga Ya Yang ini juga LW Polygon Ini juga LW Polygon Cuman yang ini dikasih Skot light Gitu Jadi supaya agak nyetel-nyetel dikit Dan sering dibawa-bawa hunting Yang ini bro ya ACW Velo ini Nah ini untuk power plenumnya pakai air parabolic 45 sisi Seperti ini Ya Untuk popornya Sono kelingan Gitu Ini podium Ini juga podium Tapi untuk piala Nggak saya tampilkan Mungkin suatu saat ya Karena masih malu-malu gitu bro Takut disangkanya gimana gitu Ya Ini serikan slugnya Kita ada yang 14,7 grain Ini ready Dan 12,7 grain Kita ready Ini sebenarnya kita menganut sama NSA bro ya NSA slug yang Awal pertama masuk ke Indonesia Kita riset seperti itu Jadi risetnya bukan hanya bentuknya Tapi kita pengen Akurasinya pun seperti itu Karena banyak banget Teman-teman kita Yang kangen banget Akan NSA slug yang Akurasinya seperti versi pertama Gitu Ya akhirnya saya akali lah Jadinya seperti apa Karena ya ini emang faktanya gitu loh Si NSA slug itu udah merubah Tiga variannya bro Yang varian pertama Varian kedua Yang ketiga Dan kalau teman-teman nyari NSA yang Varian pertama Ya mustahil untuk nemu Kalau sekarang-sekarang Ya adanya paling varian ketiga Versi ketiga Jadi tinggal Cek-cek aja Di Channel saya Saya banyak bahas mengenai NSA Karena Kala itu saya termasuk Bestsellernya NSA bro Bestsellernya NSA Gitu loh Bahkan importirnya itu Percaya banget Saya bahwa Kalau saya itu bisa Masarin NSA Jadi saya jual Waktu itu sampai Mungkin Ratusan poli itu ada Untuk NSA bro ya Dua ratusan poli saya ada Gitu Kalau itu saya dipercaya Sama importirnya Gitu Mulai dari yang pertama Kedua Sampai yang ketiga Gitu Jadi Untuk saat ini pun Air parabolik tetap Bekerja sama Sama NSA Cuman kan versinya Tetap versi yang ketiga Gitu Gak bisa Ngadain versi pertama Adanya emang seperti itu Ya Velonya Ini nikahnya Ini untuk Fun game Menggunakan slug Dan yang ini adalah Untuk main bandrace 25 meter Menggunakan konvensional Yaitu GS Untuk botolnya Masih pakai taiwan Karena untuk BR Dibutuhkan popor-popor Yang berat-berat Guys Ya Seperti ini Pakainya sono Tabungnya juga pakai ini Larasnya pakai SS Ya OD16 Jadi ini emang Unit yang sedikit Lumayan berat Gitu Terus di popornya itu Daging semua bro Tebel banget Dan kalau yang ini Untuk fun game Ya Seperti inilah Ya Kita masih Pakai popor sono Karena Emang Secara estetikanya Dapat gitu loh Kalau sono boleh Ya Oke Seperti itu aja bro Suri kenselat Ya Ini yang kita riset Dari 2 tahunan silam Sebenarnya Sekarang udah launching Seperti ini Unite Mimisnya kayak gini Tinggal cek-cek aja Di video-video yang kemarin Untuk detailnya Seperti apa Gitu bro ya Yang ready 12,7 Sama 14,7 Lain kesempatan Kita riset lagi deh bro Ya Untuk Grain-grain Selanjutnya Cuman kita masih Fokusin disini Ya untuk Freezenya ini Murah banget bro Seriusan ini Murah banget Di bawah 100 ribu Jauh ya Di bawah 100 ribu Jauh Ya Untuk si suri kensel ini Oke Sekian Dan terima kasih See you next time Thank you Sampai jumpa Terima kasih.